Kami semua memasang pagar pembatas atas saran Roy Untuk mencegah kiriman ilmu hitam Tapi cuma berlangsung beberapa hari Roy mulai mengalami teror lagi Menurut Roy ada sesuatu yang salah dari kejadian ini Panas, 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 Panas Panas, Panas Gimana keadaan untuk saya dong? Kejadian ini baru pertama kali di diomedis Mbak Nana Secara fisik Ibu Isi itu sehat Namun jantungnya sangat lamban Matanya pun tidak merespon Seperti dia tidak ada di sini Udah dua hari Ibu saya begini dong Saya bingung harus gimana lagi Maaf Mbak Nana Sepertinya Ibu harus dibawa ke rumah sakit besar Untuk diperiksa secara keseluruhan Iya dok Tapi saya harus ngomong dulu sama ibu saya Terima kasih ya dok Iya sama-sama Kalau begitu saya permisi dulu ya Mbak Nana Siap bu Pokoknya saya harus ambil ini siap Yang terjadi pada ibumu bukan karena serangan Maksudnya Mbak? Ini seperti sesuatu yang berbalik kepada ibumu Terus saya harus gimana Mbak? Terus saya harus gimana Mbak? Mbak Dita kan nyembuhin ibu saya Saya hanya bisa menangkal serangan Seperti yang sudah saya katakan Jadi Saya tidak bisa menyembuhkan ibumu Tapi Mbak tahu kan Apa yang terjadi selalu ibu saya? Ibu saya sudah tidak makan Bahkan Tidak minum Bahkan saya ngomong saja Tidak direspon Mbak Raga ibumu Memang ada di sini Tapi jiwanya Tidak ada di dalam tubuh Ya Allah Apa yang terjadi sama ibu saya Mbak? Malam itu semua bag-bag saja Tapi Roy tiba-tiba berteriak di kamarnya Dia seperti sedang mengusir sesuatu Ketika saya tanya Roy berkata Ada sesuatu yang tidak beris Tolong Tolong saya Tolong 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 Oh Bermin Ya kamu sudah berharian Saya terbakar! Ah, pergi! Siapa kamu sebenarnya pergi? Makasih ya, Saul ya. Eh, iya. Saya yang terima kasih. Karena kalau bukan karena Roy, saya nggak tahu nasib saya kayak gimana. Kak Faisal. Eh, Roy. Gimana kabarnya tokonya Babasan? Alhamdulillah, Roy. Semuanya baik-baik aja. Tapi Babasan sering mendengar suara-suara mistis. Nggak tahu suara-suara apaan kayak gitu. Ya, saya sih nganggapnya ya cuma halusinasi dia aja. Ya kan, Roy? Roy, juga dengar kayak gitu. Roy yakin? Pasti ada yang salah. Ada yang salah gimana, Roy? I'm sorry. I'll see you. I'm sorry. Kenapa kakak bakar? Jadi gini, gini, Roy. Air saya lokan itu kering. Ya tadinya mau saya buang, tapi bab-babsan yang suruh saya untuk membakar itu. Jadinya saya bakar. Harusnya orang perut itu gak boleh dibakar, Kak. Tapi dibuang ke air yang mengalir. Roy, itu kan ada beberapa hari yang lalu. Terus emang kenapa kalau gak dibuang ke air yang mengalir? Bu Is, mah. Bu Is sekarang jiwanya menderita dan terbakar, mah. Kasian, mah. Dia sekarang sakit berat. Roy harus tolong. Roy, Roy kan tau sendiri. Ya Is kayak gimana, dia tuh jahat. Dan Roy pun tau. Sudah berapa kali koko kamu dicelakain sama dia. Buat apa Roy menyelamatkan orang seperti itu? Tapi, Roy harus tolong, Kak. Walaupun dia jahat, dia masih bisa kembali ke jalan yang benar, Kak. Roy mau ajak babasan, Kak. Antin Roy. Ketempat babasan nih, Kak. Ayo, Kak, yuk. Iya, iya udah kalau itu mau, Roy. Yaudah. Yaudah ya, Roy. Iya, mah. Yaudah yuk. Mana? Kamu kenapa? Belum apa. Saya lagi pusing aja, Bah. Pusing kenapa? Kemana aja kamu? Kok kelihatan sih? Ibu saya lagi sakit. Sakit? Sakit apa? Gak tau, Bah. Dokter juga gak ada obatnya. Sampai saya kok orang pintar juga. Mbak. Ibu saya gak sembuh-sembuh, Mbak. Mbak. Udah gila aja deh. Sebaiknya nantangnya kita ngobrol sama mbak-mbak di toko ya. Ayo. Ayo. Roy selalu kuatir kalau ada orang tidak mau mengikuti saran-sarannya. Roy itu anaknya penyayang ke makhluk apapun termasuk binatang. Bahkan ke wanita yang sudah mengirimin ilmu hitam itu. Roy tetap ibah dan ingin menolongnya. Pemilik toko langganan kami juga sangat baik. Dia setuju saat Roy ingin membantu wanita itu. Mbak Basan. Eh. Aduh. Kebetulan. Yang diomongin tadi ini dia orangnya nih. Sepertinya dia tahu perpasaran kamu. Ya. Menang aja kamu ya. Mbak Basan. Sekarang kita harus ke rumahnya Bu Is. Bu Is belum bahaya. Ya tenang dulu Roy. Tenang dulu ya. Ini kenalin Kak Nana. Salam. Salam. Ya. Sekarang kita harus ke rumahnya Bu Is. Kondisinya bisa tambah parah kalau kita terlambat. Bisa parah. Udah lima malam soalnya. Waduh parah. Ini semua karena urut itu. Harusnya urut itu dibuang ke sungai. Tapi malah dibakar. Akhirnya jiwanya Bu Is juga ikut terbakar. Roy. Ma. Ma. Papa sama Ma juga mau ikut rumah Bu Is. Roy. Bu Is itu kan udah jahat sama keluarga kamu. Sama Baba Sasan. Sama Kak Faisal juga. Masa iya mau kita tolongin? Emang sih. Tapi kita harus untuk tolongin Bu Is. Iya. Kalau kita gak tolongin. Berarti kita sama jahatnya kayak Bu Is. Yaudah bah. Yuk sekarang kita ke rumahnya Bu Is. Ayo bah. Bisa setelah kita bah. Ayo. Ayo. овые. Panak. Panak! Arwan Bu Is. Sekarang ada di alam lain. Arwanya nyaris terbakar. Kita harus segera denam Bu Is. Ini Relia. Sudah dimasukin garam sesuai perintah anyway. Iya. Ah... Terima kasih. Gara-gara Ibu ingin mencela kayak orang lain, Bu. Roy. Ibu gak bisa bergerak, Roy. Gak bisa digerakin badan Ibu. Bu, kayaknya biar bisa sembuh total, Ibu harus minta maaf dulu. Kepada Kak Faisal dan juga Babasan. Saya minta maaf, Faisal. Babasan, saya tersesat karena saya sakit hati waktu itu. Babasan, saya minta maaf. Babasan tidak salah apa-apa. Ilmu hitam yang menghilangkan kepribadian sesungguhnya. Sungguh, saya minta maaf, Babasan. Ya sudah, Bu Is. Gak diminta juga maaf, sudah saya maafkan. Betul, Bu. Begitu juga dengan saya. Malah saya yang ingin minta maaf sama Ibu. Karena kelakuan saya udah keterlaluan, Bu. Saya gak pante seperti itu. Mama, Roy. Dan papahnya, Roy. Saya juga minta maaf. Kami juga ada memaafkan Bu Iis, kok. Bu, mudah-mudahan setelah kejadian ini, Ibu gak gunakan Ibu hitam lagi ya, Bu. Karena semuanya akan berbalik lagi kepada Ibu. Ibu sendiri yang akan menanggungnya. Iya, Roy. Ibu minta maaf. Ibu terima kasih banyak sama kamu. Padahal Ibu udah berbuat jahat sama kamu, Roy. Sama-sama. Roy juga senang kok bisa nolongin Ibu. Anggap ini sebagai ucapan terima kasih dari Bebasan. Karena Roy sudah mengembalikan suasana menjadi normal kembali. Begitu Cici Lani. Makasih banyak, Bah. Tapi biasa, Roy kurang suka menerima pemberian dari orang yang udah ditolong. Gak apa-apa, Cici. Ini kan cuma kenang-kenangan dari Bebasan. Iya, Bah. Makasih, Bah. Roy, senang banget. Sebentar, Cici jangan kemana-mana dulu ya. Mau teh manis? Ya, sebentar. Tuh. Tumben, kamu senang banget menerima pemberian dari Bebasan. Biasanya gak mau. Mah, soalnya Roy pernah ngobrol sama dia. Itu kan Dewi Kuan. Setelah itu, semua usai. Saya bersyukur karena Roy sudah membantu orang-orang di sekitarnya dan terdekatnya. Roy juga senang karena mendapat hadiah yang dia tidak duga-duga. Keajaiban itu selalu datang yang diberikan kepada Tuhan ke keluarga saya. Semoga saya selalu lebih rendah hati sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!